Intro Terima kasih Ya pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih pada FNIPA ITB dan khususnya Kepanitia Kuliah Umum yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan salah satu trending topic di dalam astronomi dewasa ini dan tentu juga terima kasih kepada para hadirin sekalian Sabtu-Sabtu mau datang di kuliah di hari kerja aja biasanya pada tidur kalau dikasih kuliah ini hari Sabtu mau jadi ini pasti para antusias para antusias sains jadi dengan demikian saya yakin ke depan Indonesia akan berkontribusilah di dalam sains dan matematik tadi dan juga teknologi tentu saja seperti yang dipaparkan oleh Pak Rino Mukti pada waktu awal kuliah ini nah tadi kita sudah mendengar hal-hal yang sangat fantastik hal-hal yang fantasi menurut saya Pak Theo dan Pak Bobby fantasi sekarang ke real world lagi jadi dari Pak Rino yang real world sekarang kembali ke real world sorry Pak Theo jadi berburu planet di bintang lain ini salah satu yang saya katakan sebagai revolusi baru di dalam astronomi abad ke-21 nah dimulai dari pertanyaan sangat sederhana are we alone ini pertanyaan sudah sangat-sangat lama ditanyakan gitu nah tapi jawabnya ya memang tidak mudah gitu ya butuh waktu sangat-sangat lama untuk menjawab pertanyaan are we alone nah jadi artinya kita berharap bahwa ada teman kita di tempat lain nah kalau kita berharap ada teman kita di tempat lain jadi di luar bumi kita itu harapannya adalah planet gitu ya planet bukan di bintang kayaknya gak mungkin kita tinggal di bintang yang terlalu panas ya jadi gak mungkin jadi ke situ nah tapi selama ribuan tahun kita hanya mengenal lima planet dan satu bulan ini yang menjadi dasar kita membuat kalender kenapa satu minggu dibagi dalam tujuh hari ya kenapa gak sepuluh hari atau dua hari saja gitu nah ini dasar kita karena yang kita ketahui tentang planet atau yang berbeda dengan bintang selama ribuan tahun itu ya hanya itu lima buah planet satu bulan dan satu matahari lalu selama era sains modern jadi yang tadi disebut kira-kira setelah setelah Galileo kemudian Newton seterusnya kita sebut sebagai era sains modern bukan berarti zaman dulu sebelum itu gak ada sains ya tapi yang kita sebut sebagai era modern sains itu kita hanya mengenal tambahan tiga buah planet ada Uranus itu ditemukan 1750an eh 1770an ya oleh William Herschel agak kebetulan menemukannya gitu ya sedang mengarahkan teleskopnya untuk riset tentang planetari nebula ya dia menemukan planet Uranus itu agak kebetulan dan berikutnya Neptunus tahun 1840an ini ditemukan oleh bukan lagi oleh kebetulan tapi oleh prediksi jadi orang memprediksi bahwa karena kok gerak satu Uranus kayak begini dia prediksi bahwa ada planet yang lebih jauh dan dicari akhirnya ketemu itu oleh Le Verrier dan John Adams dan kemudian akhirnya Pluto tahun 1930 ini juga dicari bukan karena prediksi ini dicari dan akhirnya ketemu nah sekian lama lebih dari ribuan tahun itu kita mengenal banyak sekali bintang tapi planet itu lama sekali nah baru pada menjelang akhir abad ke-20 jadi sekarang kita memperingati 20 tahun dari penemuan eksoplanet itu kita mulai menemukan banyak sekali planet-planet baru di luar dari tata surya kita nah berbicara tentang planet itu referensi kita adalah apa yang sudah kita ketahui yang tadi saya bilang sedikit sekali jadi tata surya ini planet-planet yang kita kenal sekarang kita bagi Pluto sudah kita anggap bukan sebagai planet normal gitu ya kita sebut sebagai planet kerdil nah ini planet normal nah planet normal di dalam tata surya itu ada ada dua jenis itu yang kita kenal jadi belajar dari tata surya selama lebih dari 200 tahun dengan pengamatan yang sangat rinci panjang dengan misi-misi ruang kasa dan seterusnya kita mengenal kira-kira ada dua jenis planet kita bagi dalam jenis planet kebumian terestrial roki batuan dan ada planet raksasa nah ini planet raksasa jadi secara harafiah memang ini ukurannya kecil ini dalam skala ini ukurannya ukurannya secara harafiah memang ini besar nah yang besar ini ternyata belakangan orang memahami bahwa masih dibagi lagi dua ini gas giant gas raksasa dan ini ice giant raksasa es ya raksasa es dan kedua ya kedua jenis ini memiliki ciri-ciri yang sangat penting yaitu atmosfernya sangat-sangat tebal ya nah sekarang kalau kita bandingkan beberapa parameter sederhana ini saya ambil beberapa parameter sederhana masa radius jarak lalu density ya kerapatannya dibandingkan dengan bumi kita ambil satu angkanya relatif terhadap bumi gitu ya nah yang pertama memang masanya ini kecil ya ini masanya ini hanya satu bumi satu paling besar di keluarga planet kebumian yang lainnya yang planet raksasa ini ini paling kurang sekitar 14 masanya Uranus Jupiter itu bisa sampai 300 kali bumi jadi untuk membuat Jupiter perlu 318 masa bumi ya nah radiusnya juga demikian ini radiusnya kalau ini satu yang lainnya Uranus paling kecil atau Neptune hampir sama ini ini sekitar 4 ya nah akibatnya volumenya kan volumenya berbanding pangkat 3 dari radius maka lihat ini bisa besar sekali ya sampai 1400 yang ini ya sekitar 60 60-an gitu ya nah kemudian density-nya density kita lihat hanya sekitar 1 atau sedikit kurang jadi kurang lebih kalau ya ini bumi kita ambil 1 yang lainnya mendekati gitu ya nah sementara kalau kita bandingkan yang paling teraksasa density-nya rendah kecil ya hanya 0,2 0,3 dari bumi relatif terhadap bumi kalau kita tahu bumi adalah 5,5 gram tiap cm kubik di sini hanya sekitar 1 1 cm gram per cm kubik jadi kalau kita bandingkan seperti itu ini ada 2 jenis planet yang kita kenal di tata surya dan kemudian oke kita lihat lagi jarak jarak 1 ini bumi ini ini kurang lebih 150 juta kilometer jarak ini ya itu kita sebut sebagai satuan astronomi jadi kita lihat bahwa planet kebumian ini di sini tidak dalam skala nah di sini paling jauh Mars itu sekitar 1,5 satuan astronomi sementara yang lainnya itu jauh ya letaknya jauh 5 bahkan sampai 30 nah 31 satuan astronomi nah kemudian Pluto yang kita keluarkan dari status planet normal ini jaraknya sekitar hampir 40 satuan astronomi dan kemudian belakangan diketahui memang ada banyak sekali benda-benda seperti Pluto yang berada pada daerah itu jadi kemudian disebut sebagai benda-benda yang kita katakan sebagai trans-Neptunian objek benda-benda di luar Neptune ya jadi kita sebut di daerah sabuk Kuiper jadi sekarang ada sabuk baru yang sebenarnya itu adalah pabrik dari komet-komet atau tempat menyimpan komet-komet nah kita ada di mana sebenarnya nah kalau kita plot ini adalah galaksi kita Bima Sakti itu ya matahari itu ternyata hanyalah salah satu bintang di sini di lengan galaksi dan kita lihat ada banyak sekali ya di sini ini ada 200 miliar bintang di dalam galaksi Bima Sakti jadi kadang-kadang kita ya seterhana saja berpikir kalau hanya ada beberapa planet di sini di tempat lain tidak ada planet yaitu kayaknya Mubazir gitu ya kayaknya Mubazir nah jadi secara intuitif kita memang berharap akan ada banyak sekali planet di tempat lain yang paling tidak di dalam galaksi kita saja ada 200 miliar bintang maka harusnya juga ada planet-planet yang lain ya nah berbicara tentang mencari planet di bintang lain itu kita tidak melupakan jasa seorang astronom Belanda yang tinggal di Amerika ya Peter van de Kamp salah seorang pionir di dalam mencari planet-planet di bintang lain ini ya nah sejak tahun 1938 dia mulai pencariannya di observatorium 10 di Amerika Serikat dan tahun 1963 dia mengklaim menemukan eksoplanet di bintang yang namanya bintang barnat nah ini dia klaim ya dia klaim apa yang dia lakukan adalah ya sekarang kalau kita mencari tadi kan banyak sekali bintangnya mencarinya mencari kemana gitu kan apa random saja gitu nah yang dilakukan oleh Pete van de Kamp adalah yang pertama tentu cari aja di dekat-dekat kita dulu tetangga-tetangga kita gak usah jauh-jauh ya nah jadi dia pilih ini tetangga-tetangga dekat kita matahari tetangga terdekat kita jadi kalau ini matahari ini ini jari-jari yang hanya menyatakan jarak saja ya ini bukan orbit dari sebuah benda nah ini kalau ini matahari ini jarak dua tahun cahaya itu kurang lebih segini misalnya maka kita punya bintang terdekat tetangga kita alpha centauri dan dimana di dalam ada proxima centauri itu bintang terdekat jaraknya sekitar 4,3 tahun cahaya nah bintang barat itu disini enam tahun cahaya nah sebagai gambaran disini saya berikan hitungan hampiran gitu satu tahun cahaya kurang lebih 9,5 x 10,12 km berarti berapa itu sekitar 9,5 triliun km nah itu kurang lebih sekitar 63.241 astronomi tadi kita ingat jarak ke Pluto itu sekitar 40 ke Neptunus sekitar 30 maka ini 63.000 nah ini ada daerah hipotetik yang disebut sebagai awan urk dimana ini adalah ada reservoir dari komet-komet yang diduga ada nah ini tetangga dekat kita itu memang gak terlalu banyak ini ada lagi yang baru ditemukan jadi karena ini bintang-bintang yang redup gitu ya nah itu nah apa yang dilakukan oleh Pete van de Kamp dia melakukan pengukuran yang kita sebut sebagai pengukuran astrometrik jadi dengan kata lain bintang-bintang itu sebenarnya kalau kita lihat sekilas di malam hari kelihatannya dari malam ke malam gak berubah ya rasi-rasi bintang itu bentuknya tidak berubah ya kurang lebih dalam 50 tahun gak berubah tapi kalau kita lihat dalam 100 tahun apalagi 200 tahun posisi bintang-bintang relatif terhadap yang lain itu bergeser nah jadi kalau diukur terhadap bintang-bintang yang sangat jauh yang kurang lebih diam itu bintang-bintang ada yang bergeser relatif nah Pete van de Kamp mendeteksi bahwa bintang Barnard ini itu bergeser kurang lebih sekitar 10 detik busur per tahun angka yang ya kalau untuk ukuran astronomi cukup besar ini di dalam deklinasi sebenarnya jadi ini dalam koordinat astronomi bujur dan bujur dan lintang itu dapat direpresentasikan di dalam sistem koordinat ekuator dengan deklinasi dan dan apa asensio rektan namanya ya nah dia bergerak terutama di deklinasi sampai dengan 10 detik busur per tahun nah jarak 6 tahun cahaya kurang lebih sekitar 380 ribu saat tahun astronomi jadi lumayan dalam skala ini cukup jauh nah tapi malangnya kira-kira setelah tahun akhir tahun 80an ada orang-orang yang meneliti kembali plat fotografi yang dikumpulkan oleh Pete van de Kamp dapat disimpulkan kemudian bahwa ada kesalahan di dalam pengukuran jadi karena error di dalam sistem pengukurannya gitu ya sehingga sehingga apa yang diklaim oleh van de Kamp itu ya tidak begitu dipercaya gitu ya nah sampai dia meninggalnya tadi seawal tahun 90an itu dia telah mengklaim beberapa planet dia temukan tapi tidak dipercaya gitu nah usaha untuk mendeteksi memang terus berjalan ya nah jadi yang ingin saya tekankan memang sangat sulit sangat sulit namun ya kan kita tidak harus untuk melihat melihat bintang saja di jarak yang begitu jauh hanya kelihatan sebagai titik apalagi kalau melihat planet gitu kan selain bintangnya sendiri redup tapi kalau kontras cahaya yang dimiliki antara planet yang hanya memantulkan cahaya dari dari bintangnya dibandingkan dengan cahaya dari bintangnya itu sendiri tentu terjadi kontras cahaya yang sangat besar bedanya bisa sampai 1 miliar kali sehingga sangat hampir mustahil kalau kita bisa mendeteksi planet itu secara langsung ya nah tapi toh kalau kita bisa mendeteksi efeknya kenapa tidak gitu ya nah itu yang dicoba dilakukan jadi kita mencoba mendeteksi tidak harus melihatnya secara langsung kita lihat dengan cara efeknya kita kita lihat nah jadi beberapa cara bisa dilakukan misalnya tadi yang astrometrik contoh yang tadi saya berikan dalam metode yang digunakan oleh Pete van de Kamp itu ya sampai sejauh itu awal tahun 90-an bisa diklaim belum berhasil nah kemudian ada dengan cara yang lain dengan menggunakan teknik kecepatan radial jadi sederhana sekali mengukur efek Doppler saja prinsipnya udah tahu udah lama kita tahu prinsip itu jadi ini prinsip dua metode yang kita masukkan dalam kategori metode kinematik jadi apa kita sudah lama tahu caranya tapi bagaimana bisa mencapai itu memang membutuhkan pengembangan instrumentasi yang tidak mudah dan nanti akan saya berikan contohnya bagaimana untuk mencapai mendeteksi sebuah planet kita perlu spektrol huruf yang sangat-sangat teliti yang sangat tinggi apa sensitivitasnya yang berikutnya adalah dengan metode transit fotometrik nanti saya akan jelaskan bagaimana ini dilakukan kemudian teknik yang lain lagi microlensing yang ini pada dasarnya merupakan teknik fotometrik dan akhirnya ternyata pada pertengahan tahun 2000-an yaitu sekitar tahun 2005-2006 akhirnya orang mulai berhasil melakukan deteksi langsung tentu dengan pengembangan teknologi yang semakin canggih jadi mempush deteksi ke limit yang sangat sulit tadi nah jadi dengan demikian setidaknya ada 4 buah metode yang ini itu kita kategorikan sebagai metode deteksi tidak langsung yang ini merupakan metode deteksi langsung nah disini yang ingin saya paparkan mengenai tadi metode mengukur efek doppler saja sebenarnya sangat simple jadi kita lihat disini ini ini kalau kita memiliki sistem keplanetan ini ada bintang ini ada planet nah ini digambarkan disini dia kan bergerak terhadap pusat masanya jadi bintang ini pun sebenarnya bergerak melilingi pusat masanya gitu ya nah kalau kita bisa mengukur spektrumnya atau mengamati spektrum dari bintang ini bukan ini ya jelas kita nggak bisa melihatnya ini kalau kita bisa mengukur ini jadi dari sini kita melihat bahwa kan dia bergerak menjauh mendekat menjauh mendekat jadi ada bagian radial yang bisa kita ukur dari spektrumnya spektrum ini jadi dengan katanya ini akan bergeser-geser seperti ini kalau ini spektrum di led maka spektrum dari bintang ini akan garis-garis yang ini akan bergeser-geser terhadap frekuensi diamnya atau panjang gelombang diam nah sementara kalau kita melihat bagaimana kecepatan bintang-bintang mengelilingi galaksi itu kecepatannya sekitar beberapa ratus kilometer per sekon jadi dari melihat spektrum tadi dari panjang gelombang kita bisa transfer ke kecepatan radial pakai rumus Doppler saja nah ini kita lihat ini kecepatan ini kurang lebih panjang gelombang diam begitu maka garis spektrum akan bergeser-geser seperti ini nah untuk bintang-bintang yang tadi bergerak mengelilingi pusat galaksi itu kira-kira 300 kilometer per sekon kecepatannya dan itu kalau kita tentukan di dalam panjang gelombang optik kita melakukan pengukuran dalam panjang gelombang optik maka akan ada dibutuhkan resolusi spektral sekitar 4 sampai dengan 5 angstrom nah ya angka ini mudah ya nah tapi kalau saya kembali ke gambar ini tadi wobbling dari bintang jadi bintang yang bergerak seakan-akan siksak itu yang menjauh-medekat itu berapa kecepatannya nah itu kalau kita ukur itu hanya dalam order puluhan meter per sekon jadi sama seperti kecepatan orang orang berjalan gitu nah jadi ibaratnya kita harus mengukur kecepatan bergeraknya bintang dalam limit yang sangat kecil jadi hanya dalam order puluhan meter per sekon jadi berapa resolusi spektral yang kita harapkan adalah tidak kurang dari 0,1 angstrom nah itulah peralatan yang kemudian harus dikembangkan jadi butuh waktu lebih dari 10 tahun orang mengembangkan spektrograf yang mampu memiliki resolusi spektral sampai dengan 0,1 angstrom nah itulah yang digunakan oleh Michelle Mayer dan Didi Kelos pada paper tahun 1995 yang merupakan deteksi pertama dari sebuah bintang yang memiliki planet yaitu 51 Pegasus B 51 Peg B jadi sebenarnya oke sebenarnya sebelum ini sudah ada klaim juga penemuan planet di bintang lain yaitu di tahun 1992 tapi dia mengeliling pulsar pulsar itu kita tahu merupakan benda sisa dari supernova sehingga pada waktu dia diumumkan di majalah Nature juga diumumkan ada planet ditemukan itu orang juga tidak terlalu antusias kok bisa ada planet meneliling pulsar artinya berarti bintangnya sudah pernah meledak gimana ada planet bisa selamat dari ledakan suatu bintang sekelas supernova gitu ya nah jadi waktu itu tidak begitu di ya cukup ini tapi tidak cukup mengejutkan tapi tidak membuat antusiasme yang luar biasa tapi berbeda dengan ini jadi apa yang menarik dari sini adalah ini ya jadi kalau kita pengamatan berikutnya oleh Mercy dan Butler itu menunjukkan hal yang sama jadi dia dikonfirmasi tidak lama kemudian jadi kecepatan wobbling dari bintang itu hanya sekitar 60 meter per sekon lambat sekali bayangin benda sebesar bintang itu hanya bergerak wobbling sangat kecil dapat dideteksi artinya kalau kita ingin mendeteksi benda-benda yang lebih kecil lagi maka gerak ini pun akan semakin kecil kan gitu ya nah apa yang kemudian mengejutkan dari sini adalah bahwa yang pertama tadi dia kalau kita analisis kurva kesempatan radial ini dia hanya mungkin disebabkan oleh sebuah planet yang kita sebut Jupiter panas kenapa? karena planetnya besar sekelas Jupiter tapi mengorbit pada jarak sangat dekat yaitu kita lihat periodenya itu hanya beberapa hari kurang dari 5 hari nah jadi kalau kita tinggal di sana lumayan ini gajian lebih sering beberapa menit gajian jadi ini seperti itu satu tahunnya hanya beberapa hari coba jadi seperti itu ini ini kaget kita kok ada Jupiter panas gitu ya gimana kok bisa nah gimana bisa ada planet di tempat yang begitu dekat pada bintangnya nah ini kemudian menjadi penyelidikan teoretis yang berkembang pesat kemudian nah berikutnya metode transit fotometrik yaitu pada prinsipnya adalah kita melakukan pengukuran tadi cahaya yang yang digerhanai oleh oleh planet gitu ya jadi ini ini sepenuhnya merupakan fenomena gerhana tetapi yang menggerhanai itu benda sangat kecil nah benda sangat kecil ini walaupun ya walaupun kecil cahaya perubahan cahaya kita akan berat bahwa ini yang kita sebut sebagai kurva cahaya kita ukur cahayanya gitu ya satu saat ketika dia mulai menggerhanai maka cahayanya akan berkurang gitu ya jadi walaupun sedikit tapi di era tahun 90an sudah mulai bisa dilakukan karena kita menggunakan kamera CCD nah oke ini ada sedikit simulasi ya contoh saja nah ini dia oke nah jadi ketika si planet ini bergerak tentu kita tidak melihat tidak melihat planet ini ya tidak kelihatan jadi planet tidak kelihatan tapi yang kita ukur cahayanya kita melihat bahwa cahaya ini berkurang beberapa beberapa jam ada yang ada yang 3 jam 4 jam gitu ya ini berkurang 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 seperti itu nah jadi kalau kita bisa mengukur perubahan cahaya ini maka dan kita temukan bahwa dia periodik maka periodik dari gerak tersebut bisa kita ketahui kan jadi dengan katanya periodik orbitnya bisa ditentukan dan perubahan cahaya ini itu hanya sekitar sekitar 1% saja paling besar 1% dan kalau bisa menentukan kurang dari itu maka artinya masa dari maaf radius dari planet itu bisa ditentukan baik boleh kembali Pak Vicky terima kasih oke nah jadi kalau kita membandingkan satu metode dengan metode yang lain itu sebenarnya bukan kompetisi tapi saling melengkapi jadi dari pengukuran kurva kecepatan radial ini sebenarnya kita dapat menentukan masa dari planet nah sementara dari metode fotometrik ini kita dapat menentukan jari-jari dari planet itu nah dari jari-jari kita bisa tentukan volumenya maka kita bisa tentukan kerapatannya nah kalau kita tahu kerapatannya maka kurang lebih kita bisa memperkirakan planet jenis apa apakah masuk jenis planet kebumian atau ke planet raksasa nah itu yang salah satunya dilakukan nah berikutnya ada lagi yang disebut sebagai metode pelensaan mikrogravitasi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai gravitational microlensing ini menggunakan prinsip dari teori relativitas umum teori gravitasi ya teori gravitasi Einstein jadi kalau di dalam kosmologi atau dalam dalam galaksi kita sudah para astronom sangat sudah sangat sering mendeteksi yang namanya efek lensa gravitasi ya jadi terutama dari galaksi-galaksi jauh kalau ada gugus galaksi maka biasanya akan ada image dari galaksi yang sebenarnya merupakan manifestasi dari efek lensa gravitasi nah sekarang apa yang terjadi kalau ini kita ada bintang ya jadi kita nggak akan melihat image nggak bisa karena terlalu kecil kalau ini ada sebuah bintang lalu di sini ada bintang yang lain jaraknya tentu terletak di antara bintang ini yang kita amati dengan dengan planet bumi artinya kita pengamat di sini ya jadi jika ada sebuah ada sebuah bintang lewat ini lewat begini nah ketika dia lewat ini ada efek pembelokan cahaya jadi ada efek lensaan mikro gravitasi nah ketika efek itu terjadi yang kita amati adalah terjadi magnifikasi jadi bintangnya makin terang bintangnya makin terang dan setelah bintangnya lewat maka dia kembali normal nah apa yang diamati adalah bahwa kita melihat bahwa ketika bintang itu bintang yang nggak kelihatan ini jadi teleskop nggak melihatnya bintang ini lewat itu akan kita lihat magnifikasi cahaya dari bintang yang di sini ya magnifikasi dari bintang yang di sini nah dari perhitungan dapat ditunjukkan bahwa jika ada planet di dalam bintang ini maka akan ada tuk-tuk di sini nah itu indikasi bahwa dia ada planet gitu nah jadi ini metode mikro lensing yang digunakan dan terutama untuk survei ya pencarian planet-planet tempat lain nah ini hanya contoh data contoh data bahwa ada dua program yang besar yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2000-an OGLE Optical Gravitational Lensing Experiment ini grup Eropa dan ini grup Jepang dan Australia Mikro Lensing Observation Astrophysics yaitu ini contoh event mikro lensing diamati oleh dua grup yang berbeda dan mereka mendeteksi hal yang sama jadi jadi ini betul-betul merupakan penemuan dari eksoplanet yang kemudian diberi nama OGLE-235 dan seterusnya seperti itu nah yang terakhir metode yang ingin saya berikan contohnya yaitu pencitraan langsung jadi ini kalau zaman sekarang kata pencitraan ini jadi jelek gitu ya tapi padahal ini dalam astronomi imaging itu sangat biasa gitu jadi saya agak kebingungan apa terjemahannya pencitraan ini ya jadi ini direct imaging gitu ya nah ini akhirnya berhasil mendeteksi menggunakan very large telescope dari European Southern Observatory menggunakan panjang gelombang near infrared panjang gelombang infrared dekat dengan menggunakan teknik adaptive optics nah yang diamati adalah sebuah bintang disini ada brown dwarf bintang KT coklat 1207 dan ini adalah planetnya jadi dengan teknik jadi adaptive optics adalah suatu teknik dimana gangguan dari atmosfer itu bisa dikompensasi dikoreksi gitu sehingga efek-efek turbulent bisa dihilangkan dan akhirnya ada sebuah planet ditemukan mengelilingi sebuah bintang nah ini pada jarak 55 satuan astronomi dan jarak bintangnya sendiri 70 parsec dikalikan 3,2 kira-kira 250 tahun cahayaan lah gitu kira-kira ya itu ini contoh saja dan mulai tahun 2005-2006 teknik direct imaging mulai berkontribusi di dalam penemuan-penemuan exoplanet ya nah jadi dari beberapa metode yang sudah dikembangkan itu ini statistiknya seperti ini ya jadi tadi kita kayak desperate sebelum tahun 1995 kita agak desperate menemukan planet itu bukan main susahnya ribuan tahun kita menunggu nah tapi lihat setelah tahun 1995 nah ini ini ada klaim-klaim yang sebelumnya ya nah ini mulai bertambah nah pada waktu awal-awal dari penemuan pencarian exoplanet itu kontribusi besar adalah dari metode kecepatan radial atau efek Doppler tadi dan kemudian metode transit mulai berkontribusi dan kemudian WIT itu tahun 2013-2014 itu mulai sangat signifikan kontribusi dari transit dari mana itu nanti saya akan sedikit jelaskan yaitu dikontribusikan oleh metode transit dari wahana wangkasa Kepler oleh NASA nah jadi ini tadi tadi saya sudah tunjukkan gambar galaksi dan kalau kita lihat dari hasil sampai sejauh ini maka ini tadi matahari kurang lebih di sini jadi sekarang kita lihat pull on kita lihat melihat pull on kita lihat di sini kita ya tentu sebagian besar masih di daerah bintang-bintang dekat yang sudah dideteksi nah kemudian metode microlensing itu melihat justru ke arah sana ke arah pusat galaksi mengapa? ya karena kerapatan bintang makin banyak sehingga ada kemungkinan terjadinya microlensing event itu lebih besar tapi sebenarnya para astronom meyakini bahwa di daerah ini sebenarnya akan terutama di daerah pusat sini akan jauh lebih sedikit planet-planet mengapa? karena sebagian besar di sini adalah merupakan bintang-bintang generasi pertama yang sampai sekarang masih ada yang artinya kekurangan metal nah kalau kekurangan metal maka sebenarnya planet-planet itu tidak bisa dibentuk jadi harapannya sih sebenarnya memang mencari itu ke daerah-daerah di sini tapi ini tadi pertimbangan bahwa yang dilihat adalah banyak sekali bintang-bintang sehingga efek microlensing kemungkinan besar akan bisa lebih sering dideteksi nah seperti itu nah jadi tadi Pak Bopi menceritakan ada energy desert ada energy desert nah di sini dari setelah planet ditemukan dalam jumlah yang banyak statistik mulai menjadi reliable jadi sampelnya makin banyak menjadi reliable nah salah satu hasil yang sudah agak lama diprediksi adalah bahwa ini masa masa dari exoplanet yang ditemukan ini dalam masa Jupiter itu sampai sejauh ini memang didominasi pada masa kurang dari sekitar 15 masa Jupiter nah di sini adalah masa bintang jadi kalau ke sana 100 dan seterusnya itu atau 80 dan seterusnya itu masa-masa bintang nah jadi ada distribusi bimodal ada satu cenderung kemari satu lagi cenderung kemari dan di sini kosong ini brown dwarf desert yang dicurigai yang di sini itu tidak ada objek dengan ukuran masa seperti ini nah kalau brown dwarf desert brown dwarf itu adalah bintang katanya coklat yaitu bintang-bintang yang energinya dibangkitkan bukan oleh fusi hidrogen seperti di matahari tetapi dibangkitkan oleh deuterium jadi fusi deuterium proton dengan dua buah maaf dua buah neutron ya jadi deuterium yang yang difusikan dan itu menghasilkan bintang-bintang seperti bintang kate coklat jadi bintangnya kecil redup sekali susah mencarinya tapi umurnya panjang sekali gitu ya jadi kalau dalam astronomi astrofisika bintang itu makin kecil dan dan dingin itu bintang umurnya lama tapi makin gendut umurnya pendek itu seperti itu nah dari penjelidikan exoplanet sampai sejauh ini ternyata kemudian ditemukan satu kelas baru planet yang tidak ditemukan di tata surya tidak pernah diprediksi sebelumnya yaitu yang disebut sebagai super earth ya ini super bumi yaitu ukurannya antara yang ini bumi ya tadi yang ini neptunus ya radiusnya sekitar sampai 4 kali radius bumi yang ini ada di antaranya yaitu disebut sebagai super bumi ya masanya kurang lebih sekitar 1 sampai 3 kali masa bumi nah dia dapat berupa suatu planet yang didominasi oleh air nah ini contoh-contoh yang sudah ditemukan glise 832 kepler 44b koro 7b dan seterusnya jadi ada kelas planet baru yang tidak diprediksi dalam teori pembentukan tata surya yaitu super earth nah seperti apa dunia seperti ini gitu ya nah itu yang menjadi banyak bahan penyelidikan termasuk spekulasi-spekulasi tentu saja berbicara tentang pencarian exoplanet memang kita tidak mungkin mengabaikan kontribusi dari Kepler ini misi Kepler ini yang diluncurkan tahun 2009 yang lalu nah ini wahana Kepler oleh NASA itu dirancang untuk menggunakan metode transit fotometrik tadi jadi dia diarahkan ke rasi sickness disini ini rasi bebek itu sickness agak ke utara nah ini ini apa ini adalah field dari CCD kamera dan ini ada sekian CCD yang digandengkan jadi mosaic begitu jadi mosaic CCD nah jadi dengan demikian dia bisa mencakup satu rentang pengamatan 10 derajat x 10 derajat instantaneously ya jadi mencakup diarah yang cukup luas nah ini dilengkapi tadi kamera smith jadi sebenarnya adalah sebuah kamera smith dengan CCD 95 megapixel per CCD nah sampai dengan bulan November ini setelah dikonfirmasi penemuan planet oleh Kepler 1030 yang disebut sebagai kandidat planet itu 4696 lalu penemuan bintang gandang gerhana yang baru 2165 itu sampai dengan bulan November ini ya jadi Kepler memberikan kontribusi luar biasa dan ini contoh data yang diamati contohnya seperti ini jadi ini kurva jaya ini kalau kita ini kelihatan dia periodi kan tek sekian setelah berapa hari muncul lagi muncul lagi muncul lagi dan seterusnya dan kalau kita zoom ini akan kita punya kurva jaya dan kalau kita buat rata-ratanya maka kita akan mendapati kurva jaya seperti ini kita lihat seperti ini ya bentuknya ya lihat bagus sekali ya ini tentu dari pengamatan yang sangat panjang di 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 rata-rata dan ukuran deep ini kedalaman dari kurva ini menentukan berapa jari-jari planetnya ya kan jadi kalau makin besar jari-jarinya maka makin dalam di sini nah ini adalah kalau sudah sangat seperti ini sangat landai seperti ini nah ini planet kebumian ini ukurannya kecil ya ini planet kebumian oke nah jadi sebelum Kepler itu kondisinya kayak begini statistiknya jadi tahun 2009 oke sebagai catatan Kepler ini memang dirancang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 23 tahun mengamat tapi dengan keberhasilannya akhirnya NASA memutuskan diperpanjang tapi pada pertengahan tahun 2013 terjadi kerusakan yaitu batang-batang untuk mengatur torsinya menggerakkan dia untuk mengarahkan itu patah sehingga dia tidak bisa tidak bisa diarahkan jadi dia bergerak ke sana kemarin tidak bisa mengarah dengan baik akhirnya tidak bisa digunakan dan ditinggalkan ya nah ini kondisinya seperti ini ini periode orbitnya hanya dalam days ya yang ditemukan ya yang paling lama itu 100 hari pada waktu itu dengan ukuran relatif terhadap bumi sekitar 10 kali ya itu pada waktu itu dan mencari yang seukuran bumi memang bukan main sulitnya nah setelah itu kita kontribusi dari Kepler jadi seperti ini bulan sampai Juni tahun 2010 makin banyak keragamannya disini makin banyak dan ya tentu Februari makin banyak lagi dan makin banyak lagi sampai dengan Desember 2011 dan seterusnya nah jadi kita lihat populasinya ini populasi yang seukuran bumi jadi makin banyak ditemukan tadinya tidak ada atau sangat jarang dan ini Neptune segera 4 kali ya ini sekelas Neptunus dan ini Jupiter yang sampai sekitar 10 kali 12 kali jari-jari bumi jadi sekarang malah yang ini mendominasi dibandingkan yang ini jadi pada waktu awal dari pencarian didominasi akibat dari efek seleksi yaitu oleh planet-planet yang ukurannya raksasa nah jadi ini tadi field dari Kepler di dalam kamera CCD itu kita lihat kondisinya kayak gini jadi terus bertambah terus bertambah terus bertambah sampai akhirnya ya koleksi dari penemuan exoplanet itu makin besar nah jadi ya ini hanya sedikit statistik ya bagaimana perubahannya dari masa ke masa jadi dari waktu ke waktu ketika data dirilis ada bertambah ukuran seukuran bumi 351 yaitu bertambah 43% 21% 15% dan kadang-kadang jadi minus 4% maksudnya apa minus 4% ini adalah jadi menemukan exoplanet itu tidak hanya dengan satu metode setelah dia dicurigai dia ada planet itu di follow up observation jadi ada pengamatan lanjutan untuk mengkonfirmasi betul nggak kalau bahwa pengamatan lanjutan tidak menunjukkan ciri-ciri dari sebuah deteksi maka dia di reject seperti itu ya nah jadi yang idealnya adalah kalau dia bisa dideteksi oleh beberapa metode ya seperti itu jadi statistik ini terus berkembang pesat jadi mulai kita memiliki statistik exoplanet yang reliable nah jadi kalau dilihat ini koleksinya ini bikin yang kayak gini tentu itu apa namanya koleksi dari kecil sampai besar dan ini warna-warna ini sebenarnya termasuk menyatakan temperaturnya temperatur dari planet ini nah ini sebagai contoh disini ini Jupiter dingin sekali ini dalam Kelvin ini dalam Kelvin saja Fahrenheit sulit membayangkannya kalau Kelvin lebih mudah ini bumi sekitar sini ya temperatur kamar disini Neptunnya lebih dingin lagi Jupiter lebih dingin lagi Mercus Venus panas Venus bisa mencapai 400 derajat Celsius temperaturnya sampai 500 derajat Celsius bisa nah yang yang daerah ini itu termasuk planet-planet yang udah panas ya karena dia sangat dekat dengan bintangnya di lain pihak ada planet yang demikian panasnya sampai kalau ada gold atau apa ada emas ada besi pun meleleh di sana ya saking panasnya nah ini tadi statistik lagi sedikit statistik jadi ini jari-jari planet lagi dan ini kontribusi dari berbagai metode tadi maka yang paling banyak akhirnya dikontribusikan dari metode transit fotometrik dan terutama yang sangat menyenangkan adalah bagaimana populasi di yang kita sebut sebagai earth size ukuran bumi itu semakin banyak disini ya oke ya ini untuk mengetes apakah brown dwarf desert itu masih dipenuhi dan ternyata kurang lebih masih dipenuhi jadi walaupun mungkin nanti akan ada sedikit refinement dari teori pembentukan bintang tersebut nah salah satu yang sangat penting di dalam mencari exoplanet ini adalah penentuan yang kita sebut sebagai habitable zone ya zona habitasi atau kalau di dalam tata surya kita kita sebut sebagai daerah goldilock jadi goldilock itu maksudnya adalah daerah di mana serba pas gitu temperaturnya pas jaraknya pas dan sebagainya ya jadi daerah goldilock jadi ada kehidupan di bumi itu karena dia ada di dalam di zona goldilock ya itu disebut sebagai habitable zone nah untuk bintang sekelas matahari ya ini sunlight stars disini yang daerah hijau ini adalah daerah habitable zone bumi kita itu ada disini Mars agak sedikit lebih jauh jadi kedinginan sementara Venus itu agak terlalu dekat akibatnya kepanasan nah jadi kalau bintangnya lebih panas maka habitable zone menjauh sementara kalau bintang yang lebih dingin maka habitable zone semakin dekat ke dalam gitu ya nah jadi di dalam setiap kali sekarang menemukan exoplanet sebuah bintang maka dicoba diidentifikasi apakah dia juga berada di dalam zona habitasi nah dari situlah setelah statistik sangat banyak statistik menjadi reliable gitu maka properties dari exoplanet mulai ditemukan macam-macam jadi dulunya kita merasa bahwa kalau ada planet ditemukan di bintang lain maka mestinya gak jauh-jauh atau mirip-mirip dengan matahari dengan matahari tata surya jadi kita berada seperti itu ternyata tidak ya jadi ada ada apa tadi super earth itu contoh dimana tata surya kita bukan lagi merupakan contoh tipikal bukan khas dari sistem keplanetan nah contoh yang lain adalah ini jadi salah satu yang menjadi menjadi konsekuensi dari planet berada pada jarak sangat dekat dari bintang indunya adalah dia bisa mengalami sekarat kematian jadi dia menguap mengalami evaporasi nah ini contoh dari salah satu objek dari kepler KIC adalah kepler input katalog gitu ya yang diketahui kurva cahaya itu berubah-ubah terus jadi perubahan kurva cahaya ini diinterpretasi hanya sangat mungkin bahwa yang terjadi adalah sedang menguap ya di suatu saat memang digelapin cukup banyak oleh materi yang sedang menguap ini jadi atmosfernya nah ini fisika baru artinya astrofisik disini ini tidak pernah kita pelajari sebelumnya sehingga ini saat ini menjadi salah satu penyelidikan yang yang sangat aktif bagaimana ketika atmosfer sekelas Jupiter yang sangat-sangat tebal dimana pressurnya itu bisa mencapai lebih dari seratus bahkan seribu bar itu ya itu bisa seperti itu dan dia mengalami pemanasan sangat dekat dari dari bintang hidupnya gimana nasibnya nah itu salah satu penyelidikan menyangkut evaporasi dari planet di dekat bintang hidupnya nah kemudian ini pertama kalinya Kepler menemukan rocky planet jadi ini adalah Kepler 10b ini rocky planet jadi dia pada jarak cukup dekat jari-jarinya kurang lebih seperti jari-jari bumi kita masanya cukup besar 3 kali masa bumi kerapatannya sama dengan kita dengan bumi 5,8 gram tiap cm3 dan kondisi di permukanya kita bisa bayangkan seperti ini jadi ini artis impression ya bukan science picture ya ini bukan ini artis impression ya jadi kita bisa bayangkan seperti ini jadi kurang lebih bumi pada waktu baru terbentuk seperti ini ya jadi lava itu terus berkeluar gitu ya lava terus berhamburan dari permukaannya jadi kondisinya memang tidak cocok untuk laya-laya disini nah contoh yang lain adalah sudah ditemukan planet yang mengelilingi bintang ganda nah ini contoh kepler 16v ini dari film dari film star wars itu luke skywalker pernah sampai di planet tatuin nah di planet itu tapi ini harus dikoreksi di film itu digambarkan dia melihat bintang kembar jadi terbit bintang kembar dua bintang karena dia mengelilingi bintang ganda tapi jari-jarinya sama waktu itu dan itu kalau secara asur tidak mungkin yang putih ini harus lebih panas jadi dia pasti lebih besar jadi ini dikoreksi ini ya telah dikoreksi jadi ini disini gitu ya jadi gambarnya dikoreksi kalau dalam film star wars ini salah tidak scientific nanti perhatikan kalau nonton lagi jadi ini situ nah kemudian ini mulai ditemukan planet mengitari bintang ganda dengan salah satu planetnya berada dalam habitable zone wah ini menarik sekali ini jadi ada jadi ada planet mengelilingi salah satu bintang ganda dan disitu dia berada dalam habitable zone kayak apa ini jadi dinamika dari sistem keplanetan semacam ini menjadi ya sangat urgent untuk diselidiki lebih lanjut nah contoh yang lain adalah planet air ini tadi yang sudah saya sebut kepler 22b ini kemungkinan adalah karena dia dia sebenarnya termasuk kategori super earth tetapi density-nya itu density silikat jadi dia batuan dan kemungkinan karena jari-jarinya besar jadi dominasi oleh oleh air sehingga kemungkinan ini adalah water world jadi kalau pernah nonton filmnya Kevin Costner yang apa dia kemana-mana hanya lautan itu kemungkinan planet ini seperti itu gitu ya nah selain itu juga sudah ditemukan cukup banyak multi planet jadi bukan bukan monopoli dari tata surya kita saja yang kita tahu ada 8 buah planet sudah ditemukan 55 kangkri misalnya itu memiliki 6 planet jadi dengan pengamatan berkelanjutan maka sistem multi planet itu rasanya akan semakin banyak ditemukan nanti oke ya planet seukuran bumi dalam habitabil zone dari bintang kata merah nah ini rada unik ini jadi ada planet bintang induknya adalah kata merah ini 186c ya nah yang lainnya di daerah cukup dalam jadi ini bintangnya tentu redup sekali nah tapi disini ini ada yang ada di dalam daerah habitable zone seperti apa pengaruh dari bintang kayak seperti ini yang cukup redup kepada daerah yang habitable zone gitu ya nah yang lumayan rame belum lama ini bulan Juli yang lalu ini penemuan dari 452b keplan 452b dan ini adalah planet pertama yang hampir seukuran dengan bumi seukuran mendekati bumi tapi berada pada bintang yang betul-betul mirip dengan matahari kelas G ya bintang kelas spektralnya G gitu ya jadi ini tadi jadi 452b satu-satunya yang sampai sejauh ini ditemukan mirip dengan bumi karena dia jadi bintang kelas G nah yang lainnya bintang kelas K yang sedikit lebih dingin dan juga bintang-bintang kelas M sudah semakin banyak ditemukan di zona habitasi seperti itu nah jadi dengan demikian yang menjadi tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi bagaimana planet-planet yang ada di dalam habitable zone kemudian ya kita tentu masih jauh ini ya untuk dia punya atmosfer kalau dia punya atmosfer seperti apa kondisinya seperti itu nah ini menjadi target berikutnya oke ini contoh yang lain lagi planet-planet batuan ya apa namanya berbeda dengan bumi kita juga ditemukan planet-planet yang sekelas batuan Keperl 186 452b tadi dan seterusnya oke jadi mengkoleksi sekali lagi bagaimana bintang-bintang di dalam habitable zone ini untuk kemudian menjadi target selanjutnya dari pencarian yang kita sebut sebagai biosignature mencari biomarker apa saja kira-kira yang menjadi petunjuk-petunjuk penting kira-kira nanti dia memiliki potensi kehidupan atau tidak oke ini saya rasa bisa saya skip ini kurang lebih sama dan planet candidate terus semakin banyak ya jadi ini katalog terakhir katalog ke-7 bulan Juli 2015 kemarin sudah diterbitkan nah ini secara propertis masih harus dilanjutkan bagaimana kondisi lebih lanjut dari planet tersebut nah ini tadi jadi masa depan ke depan itu ini misalnya iklan dari travel bureau masa datang jadi diundang ke misalnya relax on Kepler 16B melihat matahari kembar ya kan jadi nanti pisata itu melihat matahari kembar terus termasuk juga merasakan kita di super earth kita disini merasakan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat nah ini nanti merasakan itu ikut flying fox di Kepler HD 403 4037G jadi flying fox dengan percepatan lebih besar ya ini 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 apa tamasnya masa depan seperti ini nah sebagai catatan penutup sebagian besar bintang punya planet jadi tidak mungkin dicetakan satu-satu boleh di klik disini oke saya klik ini hanya ilustrasi saja ilustrasi ini ya Kepler Orary ini koleksi dari planet-planet sudah ditemukan ya koleksi dari planet-planet sudah ditemukan kayak begini oke makin banyak nah boleh kembali ke slide dengan ciri-ciri yang macam-macam oke saya nah jadi planet seukuran bumi ternyata banyak ini sudah jelas dikonfirmasi seukuran bumi tidak-tidak tidak harus lebih kecil daripada bumi kita berharap lebih kecil gitu ya tapi seukuran bumi dalam range seukuran bumi itu ternyata banyak gitu planet-planet juga ditemukan di habitable zone ya ini sudah tambah banyak bahkan sudah ada planet kebumian eh kembaran bumi di habitable zone yang 452b tadi nah diperkirakan terdapat sekitar 1 miliar planet seukuran bumi di habitable zone untuk bintang kelas matahari ya diperkirakan seperti itu boleh diklik nah kita telah melakukan langkah pertama menuju eksplorasi galaksi kita ya ini baru langkah pertama nih hanya ilustrasi ini galaksi kita tadi nah ini ini matahari kepler tadi yang berjasa banyak sekali baru melihat hanya sebagian kecil disini ya baru sebagian kecil disini masih banyak nih belum di eksplor ya ini masih sangat banyak gitu oke boleh lanjutkan nah kita masih harus banyak pertanyaan ya apa mereka punya atmosfer apa terdapat H2O CO2 yang diperlukan kehidupan itu sasaran dari misi masa datang apa ada kehidupan disana ada kehidupan cerdas gak gitu nah the big question do they really there jadi tadi are we alone sekarang mereka betul-betul ada gak itu jadi saya rasa sampai saya tutup sampai disini ini beberapa referensi ya bisa dimanfaatkan terima kasih saya Siti Jabilan Pak pertanyaan kedua saya dari pagi saya seorang guru yang ingin saya tanyakan lebih sederhana daripada yang outer planet tentang gerak bumi yang mengelilingi matahari dalam bentuk elips katanya begitu ya namun beberapa minggu kemarin saya lihat di youtube dan di upload satu tahun sebelumnya itu katanya bahwa planet atau bumi kita itu tidak mengelilingi matahari sebetulnya tetapi dia bergerak secara spiral dan mengikuti matahari menuju kepada suatu titik saya minta konfirmasi Pak terima kasih tergantung cara kita melihatnya terhadap terhadap tata surya jadi maksudnya bumi kita punya bintang induk yaitu matahari maka terhadap matahari ya tentu bumi kita mengelilingi matahari gitu nah tapi di lain pihak matahari kita juga mengelilingi galang kalau kita mengikuti mengikuti gerak bumi terhadap pusat galaksi maka dia bergerak seakan-akan spiral begini kebayang ya jadi kalau kita anggap matahari diam maka ya bumi berputar mengelilingi matahari nah tapi di lain pihak matahari juga mengelilingi pusat galaksi nah akan tampak seperti itu itu sebenarnya ekivalen dengan kita melihat bulan itu kan mengitari bumi bulan mengitari bumi kalau kita anggap bumi diam tapi dalam kenyataannya bumi juga mengitari matahari akibatnya kalau kita mengikuti gerak bulan terhadap matahari maka dia akan bergerak spiral-spiral seperti ini di dalam lingkaran ada lingkaran besar ada lingkaran kecil jadi ada istilahnya different lalu ada epicycle-nya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Bagus dari sekolah Paskar Sejana UP pertanyaan saya tadi kan ingin menganalisis apakah ada planet yang seukuran bumi pertanyaan saya apakah mungkin ada planet seukuran bumi karena saya masih percaya bahwa saya sendiri di planet bumi dan tidak ada planet yang sama seperti bumi maaf tadi ada planet saya yakin bahwa kita sendiri di planet bumi dan tidak ada lagi planet yang sama seperti bumi itu keyakinan saya apakah ada mungkin kalau mungkin ada teori yang mengatakan tidak ada mungkin mungkin bisa dijelaskan lalu yang pertanyaan kedua saya tadi tertarik dengan planet yang menguap pertanyaan saya kapan bumi kita menguap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ada tidak planet di bumi jadi itu memang dicari jadi ini tadi menjawab pertanyaan dengan derajat yang lebih sulit lagi dalam mencari kehidupan tadi Pak Bobi bilang sistem partikel itu simple lalu lebih kompleks lagi molekul molekulnya Pak Rino tadi ya lalu molekul kehidupan DNA RNA dan lebih kompleks lagi jadi kompleks itu dibangun dari yang lebih simple nah jadi kita memang gak ngerti kehidupan itu apa gitu ya gak tahu nah masalahnya karena satu-satunya contoh kehidupan itu ya di bumi kita saja di tata surya saja belum belum nemu kita walaupun ada petunjuk-petunjuk semakin kuat menuju penemuan kehidupan di planet Mars sisanya paling tidak atau di salah satu bulannya Jupiter Eropa kita menduga bukan tidak mungkin disana tidak ada kehidupan nah sekarang kalau kita ingin melihat kehidupan yang lebih kompleks lagi jadi kelasnya tidak hanya single cell yaitu nah dimana maka ekspektasinya adalah mencari dulu planet-planet yang mirip sekali dengan bumi jadi bukan hanya size-nya bukan hanya masanya tapi juga nanti atmosfernya seperti apa apakah ada air yang dalam keadaan cair dan seterusnya jadi sebenarnya metodologi yang digunakan naif saja mengikuti pola yang sudah di ya kira-kira kita ketahui di bumi dan dari begitu banyak kemungkinan bukan tidak mungkin bahwa nanti akan ada jenis planet yang lain yang bisa memiliki kehidupan yang berbeda dengan kita nah itu spekulasi semacam itu juga banyak bahkan dari para ahli biologi ada Simon Conway Morris misalnya dia membayangkan planet dengan ukuran seperti super air tadi gravitasi lebih besar seperti apa pohonnya pohonnya setinggi sekali melawan gravitasi dan sebagainya jadi macam-macam kalau lihat planet avatar di film avatar itu kan spekulasi dari bagaimana kehidupan beradaptasi di sistem seperti itu ya nah jadi masih sangat terbuka hal ini jadi kita kita gak tahu persis jadi yang langkah pertama dilakukan adalah mencari yang mirip bumi nah setelah itu what next terserah nanti nah berikutnya apakah bumi kita akan menguap suatu hari bumi kita begini matahari kita itu akan mengalami evolusi jadi dalam waktu sekitar 5 sampai 10 miliar tahun lagi dia akan mengembang membengkak membesar nah ketika dia membesar jari-jari membesar ya radiasinya makin besar makin panas di bumi kita ya bisa jadi atmosfer pada air di lautan itu menguap jadi bahkan ada teori yang mengatakan pengembangannya bisa begitu besar sehingga bumi tertelan jadi bukan hanya menguap bisa habis sama sekali matahari jadi matahari kita saat ini dalam tahap apa deret utama dalam kelas dalam tahap deret utama umurnya masih relatif panjang gak kurang dari 5 miliar tahun lagi setelah 5,5 miliar tahun usianya jadi masih cukup lama spend 5 miliar tahun lagi matahari kita tetap jadi bintang yang stabil setelah itu dia bisa berubah menjadi bintang raksasa merah oke ya saya gunawan dari Lapan Bandung ya Pak gunawan tentang biomarker itu apa aja yang apa namanya yang bisa dipakai untuk menreteksi misalnya ada kehidupan di sebuah planet terutama di sebuah earth lalu apakah kita kan sejak tahun 30-an sudah memancarkan radiasi eh pancaran gelombang elektrono-manetik dalam radio dan televisi pasti suatu saat sudah ada yang sampai di satu planet mungkin mereka sudah mulai menreteksi ini ada apa ini terutama kalau kita lihat ada iklan-iklan yang selalu berulang apakah apakah mungkin ada semacam seperti itu yang mereka mencoba mencoba melakukan pengamatan lalu kemudian terkait dengan masalah ini saya pernah dengar ada yang namakan paradoks fermi terkait dengan apa kehidupan di luar bumi eh mau dijelaskan tentang itu baik terima kasih yang pertama tadi mengenai biosignature ya biomarker apa yang harus dicari nah jadi misi slakepler ini salah satunya transiting extrasolar planets Tres itu mencoba mendeteksi atmosfer caranya bagaimana ya suatu saat ketika dia mulai masuk ke bintangnya itu ada cahaya melewati atmosfernya nah saat itulah diambil spektrumnya terus berulang seperti itu ya nah jadi biomarker apa yang diharapkan kira-kira menjadi petunjuk adanya kehidupan itu terutama yang pertama ada H2O jadi ada spectral signature dari H2O lalu ada oksigen tapi kalau hanya oksigen saja tidak cukup ada ozon misalnya itu bisa menjadi contoh bagaimana planet itu ada kemungkinan mengandung kehidupan jadi ada U2 ada U3 ada H2O dan molekul-molekul yang lain ya CH4 misalnya metana CO2 CO dan seterusnya jadi ya terutama molekul-molekul organik yang memang masih dalam kelas seterhana ya nah jadi yang paling utama mencoba mencari kemiripan dengan bumi itu adalah biomarker yang tadi ozon oksigen H2O dan CO2 itu yang sangat penting nah berikutnya adalah tentang tadi sudah ya kira-kira 100 tahun gelombang litromagnetik dipancarkan dari bumi dalam bentuk yang artifisial jadi bukan alamiah yang dipancarkan oleh pemancar jadi jaraknya sudah kurang lebih di range 100 tahun cahaya sekarang ya apakah satu hari akan ada yang menangkap itu kalau ada kehidupan seperti kita kemungkinan ya tapi sebenarnya gak gampang juga karena energi yang dipancarkan itu kecil sekali jadi pemancar-pemancar radio FM dan sebagainya untuk daerah lokal cukup kuat tapi kalau sudah keluar angkasa termasuk energi yang sangat kecil jadi apakah dia akan bisa dideteksi dalam pola signal yang yang apa sinyal pemancar itu masih tanah tanya dan selain itu sebenarnya kan sudah ada juga seti yang mencoba berkomunikasi jadi dikirimkan sinyal tertentu yang powernya sangat besar itu yang sudah pernah dilakukan di di mana di areshibo powernya besar sekali dan diarahkan ke gugus bintang saya lupa tepatnya tapi disitu ada banyak sekali bintang jadi diharapkan kalau disana ada kehidupan dia peluang mendeteksinya cukup besar nah tadi pertanyaan yang terakhir saya oh ya paradox Fermi oke jadi paradox Fermi itu begini bunyinya kurang lebih kita tadi melihat galaksi kita melihat galaksi ada banyak sekali bintang nah kemudian kalau misalkan ada satu civilization kehidupan cerdas punya teknologi cukup mumpuni gitu terus dia pergi ke satu titik sampai ketemu suatu bintang misalnya dari situ kemudian dia memecah mengirimkan lagi ke tempat lain mengirimkan lagi ke tempat lain jadi istilahnya untuk berkembang biak mencoba berkembang biak dari satu titik ke titik yang lain di setiap titik ketemu kembang biak lagi kembang biak lagi maka dapat dihitung bahwa hanya dalam waktu beberapa juta tahun tidak miliar tahun seluruh galaksi ini akan diisi civilization dalam waktu hanya beberapa juta tahun tidak miliar tahun usia Tata Surya kan 4,56 miliar tahun itu angka yang tentu sudah sangat tua nah jadi dengan cara seperti itu tadi maka sebenarnya ya kalau memang civilization itu ada gitu ya maka sebenarnya seluruh galaksi sudah terisi dong tapi nyatanya enggak ya sebenarnya kita percaya begitu ya kita saat ini merasa enggak enggak semua bintang yang di dalam galaksi kita ini terisi civilization satu satu pun juga belum kita ketahui jadi itu jadi paradoks antara umur dari galaksi yang sudah lama dengan kita hitung-hitungan di atas kertas yang sebenarnya menunjukkan kira-kira hanya dalam waktu ratusan juta tahun saja akan membuat galaksi kita sudah terisi oleh civilization cerdas gitu dan itu jadi paradoks gitu oke